Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua berjumpa kembali bersama saya di channel ini nah pada tutorial kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara ngeprint dokumen di Microsoft Word untuk pemula ya Nah bagaimana proses cara ngeprint tersebut Mari kita simak tutorial berikut ini baiklah di sini ada sebuah file yang nantinya akan kita gunakan sebagai teori bagaimana cara ngeprint ya Nah untuk print dokumen pada Microsoft Word pertama-tama teman-teman harus pastikan bahwa dokumen tersebut telah benar dan pengaturan kertas serta pemilihan marginnya sudah tepat ya Nah untuk pengaturan batas kertas dan margin teman-teman bisa lihat tutorial pada channel ini yaitu tentang bagaimana cara mengatur kertas dan batas-batas margin ya Nah baiklah jika pengaturan kertas dan marginnya telah benar dan ketika kita sudah selesai maka dokumen tersebut siap untuk dicetak ya baik bagaimana cara ngeprint dokumen tersebut di sini ada dua cara pertama teman-teman bisa pilih menu file kemudian pilih print ya seperti ini atau bisa juga teman-teman teman-teman langsung tekan ctrl-p ya Nah begitu teman-teman pilih ctrl-p atau file print maka tampilah tampilan print out dokumen di sini ya Nah apa saja fungsi-fungsi dari tombol tersebut Mari kita simak tutorial selanjutnya ya pertama disini ada pilihan printer ya printer ini fungsinya adalah menentukan jenis printer yang akan kita gunakan Nah biasanya jika kita beli sebuah printer kemudian kita install maka sistem printer tersebut akan tampil di pilihan ini ya Nah untuk saat ini saya menggunakan printer jenis Epson L120 series ya Nah jika nanti teman-teman terkoneksi ke printer dan printernya posisi on maka disini akan tampil tulisan ready ya kalau ini masih offline karena printernya tidak terkoneksi jika teman-teman terkoneksi ke printer dan printernya posion maka disini akan tampil posisinya ready ya baik ini fungsinya untuk menentukan atau memilih jenis printer selanjutnya di sini ada pilihan setting Nah di disini pada pilihan setting banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa teman-teman gunakan ya pilihan pertama jika teman-teman pilih print all pics ya maka teman-teman akan mencetak semua dokumen maksudnya jika disini teman-teman lihat posisinya satu of 24 ya artinya kita memiliki 24 halaman jadi jika kita pilih print all pics maka 24 halaman tersebut akan dicetak semua itu pilihan print all pics ya selanjutnya ada pilihan current pics nah apa fungsi dari current pics current pics ini fungsinya ini adalah kita akan mencetak posisi halaman aktif kursor nah mana halaman aktif kursor teman-teman bisa lihat ini jika disini tampil halaman 1 artinya kita berada di posisi halaman 1 maka secara otomatis jika kita gunakan print current pics dia akan mencetak halaman 1 bagaimana jika kita berada pada halaman halaman lain misalnya saya pindahkan kursor pada posisi halaman lain seperti ini nah ya kemudian kita pilih Ctrl P selanjutnya pada pilihan current pics ya teman-teman bisa lihat disini dia akan berubah posisinya halaman 3 kenapa karena dia akan mencetak posisi halaman 3 itu pilihan current pics ya selanjutnya ada pilihan pics ya pics ini adalah menentukan halaman-halaman tertentu misalnya jika tadinya kita berada pada halaman 3 kita pilih current pics dia akan mencetak halaman 3 nah jika kita menggunakan pics dia akan mencetak halaman tertentu maksudnya jika kita ingin mencetak hanya halaman 1 halaman 3 dan halaman 5 teman-teman teman-teman bisa pilih disini ketik langsung 1,3,5 maka dia akan mencetak halaman 1 halaman 3 dan halaman 5 artinya halaman 2 dan 4 tidak dicetak ya Nah ini mencetak halaman tertentu secara acak selanjutnya jika ingin mencetak halaman tertentu dari halaman tertentu sampai halaman tertentu teman-teman bisa pilih dengan cara ketik 1 misalnya kita akan mencetak halaman 1 sampai 10 maka teman-teman silahkan ketik 1 sampai 10 artinya kita akan mencetak halaman 1 sampai halaman 10 ya Nah bagaimana jika seandainya seperti ini kita akan mencetak halaman 1 sampai halaman 10 dan halaman 15 maka teman-teman tinggal lanjut koma 15 artinya kita akan mencetak halaman 1 sampai halaman 10 dan halaman 15 nah itu pilihan pics selanjutnya selanjutnya jika teman-teman mencetak halaman tertentu seperti ini sebentar ya saya blok terlebih dahulu seperti ini nah ini kita blok ya kemudian ctrl P nah disini ada satu pilihan lagi namanya print selection jika kita pilih print selection artinya yang dicetak hanya halaman yang di blok tadi artinya walaupun satu halaman itu berada pada posisi halaman penuh seperti ini yang dicetak hanya halaman yang kita blok seperti ini nah itu fungsi dari print selection ya jadi artinya disini ada beberapa pilihan pertama tadi ada namanya print all pics mencetak semua halaman kemudian print current pics mencetak halaman yang aktif kursor selanjutnya pics disini mencetak halaman tertentu halaman tertentu ada dua bisa halaman tertentu seperti ini 1,3,5 artinya kita hanya mencetak halaman 1,3,5 atau mencetak dari halaman berapa sampai halaman berapa misalnya 1 sampai 10 nah ini yang ketiga dan yang keempatnya yaitu mencetak halaman yang di selection atau yang di blok ya baik itu untuk pilihan setting selanjutnya jika teman-teman menggunakan pilihan pics 1 sampai 10 kemudian teman-teman akan mencetak dalam posisi rangkap misalnya kita akan mencetak halaman ini sebanyak 3 rangkap maka copiesnya teman-teman ganti pilihannya 3 nah selanjutnya jika hal ini terjadi ya kita mencetak 10 halaman dengan rangkap 3 ya berikutnya ada pilihan lanjutan yaitu disini ada pilihan college ya nah ini ada dua pilihan ada college dan uncollege ya apa itu college college itu maksudnya jika kita mencetak dalam posisi rangkap 3 sebanyak 10 halaman ya artinya dia akan mencetak halaman 1 sampai 10 1 rangkap seperti urutan ini kemudian cetak lagi 1 sampai 10 1 rangkap sampai sebanyak 3 rangkap itu pilihan college tapi jika teman-teman gunakan uncollege ya artinya teman-teman nantinya akan mencetak halaman 1 3 rangkap halaman 2 3 rangkap sampai halaman 10 3 rangkap artinya dia mencetak per lembar sebanyak 3 rangkap nah itu perbedaan antara college dan uncollege ya baik jika printer sudah kita pilih setting sudah kita tentukan kemudian rangkapnya juga sudah kita tentukan berapa rangkap kemudian ini juga sudah kita pilih selanjutnya disini ada pilihan kertas nah biasanya pilihan kertas ini secara otomatis jika teman-teman pada pack setup menggunakan kertas legal maka disini otomatis menjadi legal ya begitu juga dengan pilihan-pilihan kertas lain jadi ini sepertinya tidak perlu kita ganti ya nah jadi inti dari ngeprint ini pertama tentukan jenis printer kemudian yang kedua tentukan setting kita mencetak rangkap halaman berapa atau posisi-posisi seperti apa kita tentukan di setting yang ketiga tentukan berapa rangkap halaman yang keempat jika memang kita butuhkan lebih dari satu rangkap teman-teman atur juga posisi ini college atau uncollege ya nah jika empat posisi tadi telah kita setting sedemikian rupa selanjutnya teman-teman tinggal pilih print begitu kita pilih print maka halaman tersebut akan dicetak nah seperti itu cara ngeprint dokumen di microsoft word untuk pemula baiklah mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa jika ini bermanfaat untuk kita semua silahkan teman-teman like subscribe dan share ke teman-teman lain mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati